Maaf, tidak koneksinya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan yang tadi. Karena ada yang mau kita bahas, yaitu di sini kita mau bahas masalah LDR. Masalah LDR, semua orang sudah pernah mengalami, atau yang belum pernah mengalami, nanti akan merasakan rasanya. Pertama, yang saya perhatikan adalah kita akan melihat LDR itu serius atau tidak pada waktu pasangan kita itu menghargai pendapat kita atau menghargai prinsip-prinsip kita. Misalnya, kita punya prinsip bahwa dalam hubungan ke depan ini harus ada pernikahan terlebih dahulu sebelum kita tinggal bersama. Itu prinsip ya, kalau buat saya itu prinsip. Misalnya kita harus menikah, tidak hanya tinggal serumah atau tinggal bareng. Nah, kalau pasangan kita menghargai pendapat kita, dia pasti akan setuju. Cuma bedanya kalau dia tidak menghargai atau dia mau-maunya sendiri ya. Saran saya ya sudah, jangan pikirkan serius. Apa istilahnya kalau anak-anak bilang, hempaskan aja gitu. Maksudnya, ya maaf ya, itu terlalu kasar. Maksudnya, nggak usah thinking seriously kalau dia tidak menghargai kita. Ya, menurut saya nanti kalau kita sudah dalam sebuah rumah tangga, tetapi dia egois, kan lebih nggak enak, lebih tidak menyenangkan. Alangkah baiknya, pada waktu masih relationship, masih dalam hubungan LDR, sudah tahu bahwa kita saling menghargai. Kita menghargai pendapat dia, dan dia menghargai pendapat kita. Prinsip-prinsip kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang kedua, ini sama pentingnya juga. Pada waktu berhubungan, pada waktu kita berinteraksi, kelihatan tidak ada arah yang serius ke sana. Misalnya dia mulai memperkenalkan kita kepada keluarganya, memperkenalkan kita kepada teman-temannya. Artinya hubungan kita itu tidak ditutup-tutupi. Jadi, dari situ, kita bisa melihat bahwa sananya pasangan kita itu serius atau tidak. Kalau kelihatan tidak ke arah situ, ya sebaiknya ya nggak usah diteruskan. Kalau menurut saya, sudah kelihatan nggak serius. Dan sekarang, karena masing-masing biasanya, orang zaman sekarang mempunyai media sosial, kayak Facebook, Instagram, apa-apa lah, yang lain apa sih, anak-anak sekarang, Twitter atau apa, itu diceritakan juga di media sosialnya. Misalnya, foto-foto kita, foto kebersamaan, kalau misalnya sudah pernah bertemu, itu di-share di media sosial dia. Nah, itu juga salah satu indikasi, teman. Indikasi bahwa dia menganggap kita serius, ya. Jadi, itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga ini, pasangan kita mendukung visi dan misi. Pokoknya, pasangan kita atau pacar kita di sana itu mendukung atau mensupport kita. Misalnya begini, misalnya Anda ada rencana mau ini, mau kuliah lagi, kalau nanti misalnya ada kesempatan pengen mengambil apa, kursus atau apa. Nah, waktu kita menceritakan itu, rencana atau kedepannya kita mau bagaimana, pasangan kita gimana tanggapannya. Kalau dia tanggapannya kayaknya, lah, apain atau apa negatif, kayak nggak setuju atau apa, saya pikir, itu agak berarti ya, nanti kedepannya dia tidak suportif ke kita, gitu. Jadi, kita kan butuh dukungan. Kita butuh, apa namanya, nah ya namanya suatu hubungan ya, kita harus saling mensupport, saling mendukung, saling menyemangati. Lah, kalau pasangannya nggak, nggak sejalan, saya pikir ya, itu tadi. tidak ada tanda-tanda serius. Contoh lain, kalau LDR dengan bule misalnya, otomatis kita harus belajar bahasanya ya. Kalau misalnya, kita sudah bisa bahasa Inggris, bagus itu. Tapi kalau misalnya, kayak saya dulu, bahasa Inggrisnya juga payah banget. Kan, kepingin belajar bahasa Inggris lagi. Atau misalnya, kalian punya pacarnya orang Jerman, gitu. Ya, mau nggak mau kan harus belajar bahasa Jerman. Nah, pasang kita mendukung apa tidak, mengambil kursus lagi, mengambil apa, kelas-kelas, atau apa. Ini keuntungan buat kita juga kan, nanti kalau nantinya tinggal di negaranya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat. Yang keempat. Dalam pembicaraan, misalnya pada waktu chat, pada waktu tukar-tukaran email, pada waktu berteleponan, apa yang dibicarakan itu hanya pembicaraan yang positif, yang informatif. Jadi, bukan pembicaraan yang nggak mutu, gitu ya. Yang nggak mutu, misalnya cuma apa sih, rayu-rayuan, atau kata-kata gombal-gombalan, itu malah harus dicurigai. Jangan-jangan itu scammer ya. Kalau orang yang serius itu tidak akan mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Jadi, segala sesuatunya pasti ada 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 tujuannya. Ada informasi yang berguna. Gitu. Itu pembicaraannya kalian bisa nilai sendiri. Kok pembicaraannya nggak mutu banget ya? Kok pembicaraannya ngomongin yang nggak jelas kayak gini? Atau ngomongin, apalagi kalau ngomongin hal-hal yang jorok-jorok apa ya tahu sendiri lah ya kata-kata yang tidak sepatutnya. Saya yakin itu kok nggak serius gitu loh. Saya pikir itu malah jangan dianggap orang itu sungguh-sungguh. Itu poin yang keempat. Teman, poin yang kelima. Poin yang kelima. Dia terbuka akan dirinya. Dia membuka diri. Dia menceritakan keberadaannya. dia menceritakan pekerjaannya, lingkungannya, keluarganya, sampai kemungkinan kalau dia sudah cerita pekerjaannya, ada kemungkinan dia menceritakan sampai gajinya gitu ya. Kalau seperti itu tuh kelihatan sekali dia orangnya tuh serius. Tapi kita juga melihat kalau saya kok cenderung ngomong kalau yang ngomongnya agak bombastis udah ngomongnya yang apa ya menonjulkan dirinya memamerkan saya tuh begini saya begini saya seorang pemilik apa tower ini apa itu atau apa saya yakin kok itu malah jadi kayak kayak scammer lagi balik-balik kalau kelihatannya nggak wajar teman-teman juga harus curiga kalau menceritakan dirinya tapi kok bombastis gitu maka kemungkinan dia bisa jadi scammer juga ya menurut saya dia mengatakan tentang dirinya itu yang wajar-wajar aja lah ya pekerjaannya umumnya bagaimana keluarganya seperti apa lingkungannya teman-temannya saya ingat sebentar oke saya ingat teman saya begini saya jadi ingat pada waktu saya masih LDR dengan suami dulu ini ya saya masih LDR sama suami kita belum pernah ketemu tapi pernah suatu saat waktu saya sedang berteleponan dengan dia sedang sedang telpon pada saat itu dia bilang gini saya ini sedang ada di tempat teman-temannya dalam acara kumpul-kumpul apa ya kumpul-kumpul perusahaannya atau apa itu saya lupa lagi nah tiba-tiba si ini suami saya dulu masih LDR dia bilang ini teman-teman saya pengen ngomong sama kamu gitu loh saya kaget loh loh dikasihin tiba-tiba teleponnya udah dikasihin ke temannya mereka pada say hi salam kenal gitu-gitu loh saya sendiri juga gak siap ya tapi mereka say hi satu persatu gitu halo saya Edward saya Paul saya gini oh hai hai gitu wow waktu itu saya tidak menyangka bahwa itu salah satu indikator serius ya artinya dia menceritakan hubungan kita sama teman-temannya malah dikenal-kenalin dicerita-ceritakan gitu nah itu itu salah satu contoh berapa tadi tadi sudah nomor lima ya terbuka tentang dirinya gitu ya oke yang berikutnya ini kasus per kasus yang berikutnya yang ke enam kalau hubungan udah makin dekat makin akrab dia ada keinginan untuk bertemu kan nah caranya untuk bertemu ada dua kalau tidak dia mengundang kita ke negaranya yang satunya lagi adalah dia datang ke tempat kita ke negara kita nah nah ini disini juga tanda-tanda serius sebetulnya tapi jangan jangan bukan 100% itu akan menjadi berakhir dengan perkawinan karena ada juga ya saya pernah dengar juga cerita dia sudah diundang ke negara apa pacarnya sudah tinggal di sana berkenalan segala macam akhirnya pulang terus gak ada kabar katanya udah gak ada hubungan lagi ternyata gak semua gak jaminan juga orang sudah diundang kita sudah ketemu di negaranya atau apa itu juga tidak jaminan tetapi cara untuk bertemu kan ada banyak cara kalau saran saya sih karena saya seorang Kristen saya tidak mungkin ya datang menemui seorang laki-laki kemudian tinggal bersama dengan dia sebelum menikah ini kalau saya pribadi dan saya juga serahkan kepada kalian juga kalau saya dulu diundang waktu itu mantan saya mantan pacar sekarang suami saya mengundang saya datang kamu datang ke sini nanti saya kirimi tiket dan lain-lain terus saya bilang wah apa gak merepotkan gitu kan selain saya juga gak gak akan gak akan boleh sama keluarga dan saya gak karena status saya kan punya anak saya gak bisa juga meninggalkan anakku begitu saja hanya untuk ketemuan maksudnya meskipun itu penting tapi saya kok merasa meninggalkan banyak tanggung jawab saya punya dua anak yang harus saya urus saya punya pekerjaan mengajar belum lagi keluarga saya nanti akan berpikir gimana gitu kan belum menikah kok mau pergi menemui pacar gitu jadi waktu itu saya bilang bagaimana kalau kamu saja yang datang menemui aku gitu karena hal itu kan lebih baik jadi kamu kan bisa mengenal keluarga aku sekalian kamu bisa sekalian tahu negara aku kamu bisa sekalian tahu apa keadaan lingkunganku sekalian juga nanti bisa kenal anak-anakku dan lain-lain itu kan lebih menguntung gak saya ceritakan begitu nah itu kalau kasus saya dulu ya dan suami saya setuju oh iya 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 kemudian dia datang nah begitu nanti dari situ hubungan akan makin berkembang berikutnya nanti dia akan melamar propose gitu kan setelah melamar nanti merencanakan perkawinan jadi teman-teman maaf ya tadi ada gangguan teknis karena karena masih kaptek banget gimana ini caranya stream apa live stream pertama kali jadi maaf terlambat karena saya tadi mengutakutik mikrofonnya gimana kameranya kayak gimana jadi nanti saya akan belajar lagi supaya live stream berikutnya lebih bagus dan gak pakai telat terima kasih halo Anita halo siapa nih CJK 234 official bird master hai hai selamat malam yang di tanah air kalau di Amerika kita pagi ini masih pagi jam 9.30 oh no jam 9.50 karena aku terlambat jam 9.50 oke segitu dulu teman-teman segitu dulu sampai ketemu lagi Anita besok lagi ya nanti nanti saya kabari lagi kalau saya mau live lagi sampai jumpa lagi good bless yes yes selamat menikmati